Bukan Dua-duanya ya? Iya, coba itu salah satu yang mana Anjoin Mau gini apa gini? Gini Gini Can you guys hear us? Ya bisa kok Oke, great, we can see the comments now Woi Cina Gini Aku pikir waktu yang berbeda Yes, gimana-gimana guys Nah sekarang kita mau start Bacain komen kalian Coba dibaca Gimana? Kak, baca Bentar dong, oke Oke, ini dari Askiati Ada rencana menikah muda nggak Untuk Jino dan Yasmin Satu tahun ke depan Maksudnya untuk Jino sendiri ada rencana menikah apa nggak Untuk Yasmin sendiri ada rencana menikah Dari aku atau dari kamu dulu? Kamu aja Jadi aku Aku Bisa dibilang aku penolak Pernikahan muda Ini versi aku ya Kenapa? Karena Ini kan pertanyaan untuk aku Jadi aku adalah orang yang sangat selektif sekali Aku sangat berhati-hati sekali dalam memilih pasangan hidup Dan aku ingin yang terbaik Karena aku percaya bahwa Pernikahan itu harusnya satu kali dalam hidup gitu Seperti Karena aku melihat papa mamaku gitu My family gitu Mereka dari kecil sampai sekarang Puji Tuhan Alhamdulillah nggak pernah bercerai gitu Dan itu menjadi panutan aku Itu menjadi target aku So aku Ingin nggak buru-buru Aku takut salah mengambil keputusan Karena menikah itu tanggung jawabnya sangat besar Nggak dari segi finansial aja Tapi juga Dari segi Mental juga Kita harus punya pikiran yang positif Kita harus yakin bahwa Kita tuh mental kita tuh udah siap untuk kejenjang yang serius Kejenjang Menghidupi Karena ketika kita menikah Kita harus Harus Menghidupi istri Dan juga anak-anak gitu So itu adalah Keputusan yang sangat Besar menurut aku Dan saat ini Kayaknya aku belum Belum siap Aku sama kayak Gino I wanna be really careful With the person I pick Especially Aku sangat 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 Aku saat ini masih muda banget I'm 18 I haven't been through a lot And Aku pengen Gimana ya I wanna have lots of experiences dulu sih Karena aku takut nanti kalo aku udah nikah Hal-hal yang aku lakuin pastinya bakalan terbatas Gitu Jadi untuk sekarang emang aku bener-bener pengen Live life to the fullest aja sih Sebelum nanti aku berkeluarga And I have responsibility As a wife and as a mother Gitu Udah ketemu pas Aku akan jelasin Kalo dari aku ya Aku akan jelasin dulu Ya aku cinta sama kamu Aku sayang sama kamu And Kayaknya kita Cukup serius ya Untuk hubungan ini Tapi ya Aku harus nyampein gitu Aku gak mau cuman buru-buru Aku pengen Ya kita harus tunggu dulu gitu Kita lihat beberapa tahun ke depan Sampai kita berdua siap Aku gak mau Kamunya yang siap Akunya yang gak siap Atau akunya yang siap Kamu yang gak siap No It's not fair Marriages has to be planned properly Bener-bener harus dipikirkan matang-matang Ya so gak usah buru-buru menurut aku ya Tapi mungkin ada orang-orang yang memang Usia dini masih muda 22 tahun bahkan Laki-laki 22 tahun dia udah siap nikah Apakah itu salah? Enggak menurut aku Karena dia mungkin dia sudah yakin Dia sudah cukup dewasa mentalnya Pemikirannya Dan juga finansialnya He's just ready to risk it He's ready to Untuk 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 punya tanggung jawab besar itu Iya Dan satu yang aku pikirkan juga adalah Waktu kita bersama keluarga Karena saat ini Karena nanti kalau kita udah punya istri Pasti hubungan kita sama keluarga berbeda gitu Kita tinggal sama pasangan kita Punya rumah tangga sendiri Sedangkan Ya aku gak bisa Seperti yang aku sama papa mama aku sekarang Sama adik aku sekarang Nah itu adalah hubungan yang menurut aku Perlu kita pertimbangkan gitu Perlu aku pertimbangkan Karena I don't wanna rush it Yang penting Udah enjoy dulu pacaran dulu lah gitu Enjoy nikmatin hidup Ya kan Setuju sih setuju Terus banyak banget yang nanya Kalo Yasmin ama jini lagi dimana sih sekarang Nanti kita juga ditanya Kita lagi dimana Lagi di mana Lagi di mana Ini ada pertanyaan bagus nih Pertanyaan bagus How do you see yourself in five years? Iya orangnya dong Sementar aku yang gini Aku bisa how do you see yourself in five years ada pertanyaan dari lupa buat buat kita dan buat mungkin Bara dulu Bara kayaknya aku penasaran dari jawaban Bara sih Bara what do you see in five years 5 tahun ke depan Bara menurut Bara nih di pandangan Bara akan seperti apa 5 tahun ke depan Insya Allah I will see myself on the top punya usaha lebih bagus bukan cuma beberapa usaha dan masih main senetron sih itu aja amin amin semoga ya kita semua berdoa Bara dan para fans love story juga kita doakan juga buat mereka bisa mendapatkan mimpi juga yang besar seperti mimpinya oh kamu sendiri gimana kamu kayak sangat kamu apa kamu mimpi kamu apa 5 tahun depan kamu melihat kamu kayak gimana ya pastinya tuh harus sukses and then graduate karena aku lagi kuliah udah panjang udah panjang udah panjang udah udah panjang udah ya abis thank you abis itu sukses udah bisa punya usaha sendiri mungkin dan mungkin tetep di pastinya kayaknya tetep di entertain and happy I will see myself happy more happy masih sekarang happy tapi lebih happy lagi less stress kalau kamu jasmin jasmin apa um kalau aku in 5 years um I would see myself um 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 apa udah tahu apa yang I really want and I have a clear plan of my life ahead gitu sih um um kalau aku in 5 years wow sekarang aku 28 29 eh ini aku 28 5 years ya ini dong udah udah punya ngomong ini dong ya um maybe in 5 years I'm gonna be married sih uh I hope so I hope so aku pengen ya itu usia yang menurut aku bisa dibilang cukup cukup settle untuk segalanya mental wise baby K baby L udah ya nanti hmm terus um in 5 years I wanna I wanna dream I'm still dreaming big gitu ya aku masih pengen terus berkarya untuk Indonesia dan bahkan gak cuman Indonesia tapi bisa ke negara-negara lain gitu amin let's say di main film-film series dari luar terus musik aku juga suka sekali dengan perform performance gitu I love singing I love to sing terus ya aku pengen explore seperti itu gitu dan ya I hope 5 tahun ke depan itu semua paling gak bisa bisa mencapai dan bisa mencapai apa yang aku inginkan oh and help gitu amin apalagi ini terus ada nih ini juga bagus nih cara kalian menyikapi kalau misalkan sesuatu harapan tuh gak tercapai nah itu gimana bagaimana cara kita menyikapi misalkan nih you have a dream apa mimpi apa dan kalau ternyata mimpi itu gak kesampaian how would you deal with it coba dulu aku dulu ok how do I deal with it itu dia jadi dari awal aku setiap kali ada pemikiran untuk punya mimpi something ambition target aku selalu berpikir bahwa the higher you dream the better it is jadi belum tentu kita mencapai apa yang kita inginkan tapi paling gak kalau kita punya mimpi yang besar kita akan berusaha setinggi mungkin kalau jatuh gak sesuai keinginan paling it's not gonna be far dari situ gak akan jauh dari situ so how do I deal with it mungkin lebih kepada ya mungkin aku sih percaya bahwa semua itu harus dilihat dari yang positif bahwa kalau memang tidak sesuai keinginan aku itu berarti bukan keinginan Tuhan karena that's life karena apa yang di otak kita rencana kita belum tentu 100% bisa di kabulkan oleh Tuhan oleh Allah belum tentu bisa gitu so ya kita harus menghargai akan alam semesta ini bahwa ya belum tentu apa yang kita inginkan itu sesuai so ya jangan down tetap semangat dan kita harus kapan kita karena gini bro sis aku pernah aku percaya begini bahwa ini quotes yang sangat bagus kita gak pernah tahu yang paling susah di hidup ini tau gak apa sih Yasmin yang paling susah itu adalah kita berada di satu moment dimana kita bingung haruskah kita melanjutkan journey kita atau kita step back and kita cari another option misalkan contoh kita casting gak pernah dapet setahun dua tahun kita casting terus kita kayaknya susah kita bingung apakah we should keep going atau Tuhan menginginkan kita untuk no Jino kamu harus coba untuk cari profesi lain that's hard itu yang sering sekali kita ketemuin kan kayak sama semua profesi kan bisa ya gitu oh iya oh iya Yasmin gimana tadi pertanyaannya apa ya kalau misalnya lima tahun ke depan apa goals kamu gak tercapai what what would you do um um again for me I'm a very chill person bukan aku sama sekali gak ada goals ya no not at all i have big dreams but i also believe that whatever God gives us it's like the universe's path for us ngerti gak sih jadi i accept anything that happens from to me i learn from it and i move on oke aku setuju sih aku setuju aku setuju banget itu terus karena ini ada dari pertanyaan dari SCTV Fever kalau Gino sama Yasmin itu sama pasangannya tuh cimburuan gak sih oh kita kalau masih gimana kalau kamu kamu cimburuan gak oh kalau kamu kamu cimburuan gak ehh masih cimburuan coba kasih contoh bar gimana bar agak bingung cimburuan gimana ya pertanyaan juga ya tapi kayaknya baru tau sih kita gak cimburuan biasa aja iya gak eh terganteng maksudnya kamu cimburuan kamu ke aku cimburuan oh bukan kalau kita punya pasangan kita cimburuan gitu oh ehh enggak sih aku chill ya aku santai banget orang enggak kok karena kita juga tiap hari ketemu jadi untuk i don't know enggak karena selama kalau pernah Yasmin Jino kenapa selama kenal sama kalian enggak pernah cimburu cimburuan juga iya karena enggak harus dicemburuin enggak 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 harus cemburu and we don't kita gak punya sifat itu sih di diri kita tau enggak kenapa orang cemburu tuh hal yang wajar tapi jangan sampai terlalu banyak ya pastilah ada sisi sedikit cemburu itu pastilah karena kita manusia tapi jangan banyak sekali anak-anak orang-orangnya tuh selalu cemburunya lebih besar kenapa sedikit pos jadi cemburu lebih besar jadi posesif jadi karena apa mereka gak percaya diri bro karena orang kalau yakin sama dirinya dia bahwa lu gua tahu bahwa nah satu lagi misalnya kalau misalnya Yasmin acting romantis romantis sama cewek lain jadi lu cemburu enggak dong apalagi itu karena itu profesi pekerjaan Yasmin ya dia kerja untuk itu lawan mainnya juga seperti itu dan mereka ya berusaha yang terbaik untuk memberikan sebuah program untuk para masyarakat untuk Indonesia so karena itu sih gak cemburu gitu pasti sama sekali enggak even adegan kissing pun pasti aku gak akan pernah masalahkan itu kenapa karena ya itu pekerjaan gitu jangan sampai gara-gara hidupan pribadi kita mengganggu pekerjaan kita bener terus gara-gara pasangan kita mikirin perasaan kita gak mau ngambil job yang ada adegan kissing adegan ini terus udah pacaran satu dua tiga tahun empat tahun ternyata putus cowoknya selingkuh atau ceweknya selingkuh yang bego siapa? ya kita ya dong ada adegan kissing misalkan emang pasti kan kita kasih gitu dong sebagai pasangan pasti kasih dan support masa gak ada kayak hati kecil kayak aduh gitu dikit pasti dong tapi itu gak nge-effect apa-apa dalam hubungan kita gitu jadi ya emang sudah diharuskan cemburu tuh pasti ada mungkin let's say misalkan contoh Yasmin tiba-tiba ada adegan harus adegan kissing sama orang lain apakah aku beti cemburu pastilah ada sedikit gak mungkin gak sih kayak bro ada paling penting adalah kepercayaan itu ha? i think itu jam tiga puluh ya i think we should go right? ya guys karena Cino makasih dan kita juga masih ada take kita harus pamit oke thank you so much for watching everybody bye take care sayang banget sama kalian semua makasih banyak atas dukungan nanti lagi lah jangan lupa nonton ya pasti dong bye bye guys bye bye guys see you next time